Bisa dijelaskan, ini sendang ini, sendang apa kan? Kalau masyarakat sini, teragak ini adalah teragak kepoh kalau menurut masyarakat-masyarakat Bisa Karangasem, soalnya ada pohon besarnya yang kebos dan ada indahnya Kalau menurut nama yang saya, ini namanya Patusan Panglebur Dulunya, atau jendengan ya, menyebut dengan Patusan Panglebur Panglebur itu kayak melebur dosa atau melebur apa atau gimana kan Yasek semua, untuk menuju arah yang jalan lebih baik Atau biasanya ini positif stinking ya kan Tidak boleh buruk sanggah gitu atau sama orang gitu ya Kan, disini kan ada banyak sekali Terutama itu dari batu gandik ya Untuk ngeplok itu kan, batu gandik Dan juga kayaknya itu untuk meramu obat ya, kayaknya yang di sebelah sana itu Yang di bawahnya pohon itu Itu ada sebuah yang dikrompongi itu kan Itu batu apa kan? Yang dikasih kain putih merah putih loh Yang saya ketahui itu hanya banyak batu kotak gitu kan Apakah itu pusaka atau gimana kan? Kurang tahu sih Pernah menemukan pusaka jendengan atau gimana? Atau dapat WC atau dapat mimpi atau bisikan goik gitu? Tidak pernah Barangkali ada sesuatu lagi? Sayangnya disini menemukan juga juga kan Seperti batu-batuan, temer tembika, patah-patah kumah yang besar-besar gitu aja Selain itu kan, selain penemuan batu-batu benda-benda kuno ya Apalagi kan, temuan yang lebih berharga Yang barangkali pemeriksa ingin tahu Tentang sejarah yang di lokasi ini Yang berharga yang disini yang saya terima disini adalah pengetahuan Selain itu Yang berharga yang berharga disini saya adalah pengetahuan Lokasinya dulunya gimana kan? Ya terbuka lah ya Apakah dulunya itu tempat pendidikan Orang-orang kerajaan gitu atau gimana kan? Kalau di era-era dulu ya seperti itu Tempat-tempat pengeblengan Ilmu pengetahuan, ilmu tanurakan Penyembuhan luka-luka Oh berarti ngelompoknya tapib disini kan? Oh berarti mencari ilmu orang zaman dahulu itu ke lokasi? Disini Itu era mana kan? Segala era kan Yang dimaksud dengan segala era itu Pramajabait dan juga Majabait gitu Ada Mataram ya Oh era Mataram pernah gitu ya? Bersikolah atau gimana kan? Iya Merguru Berarti ini tempat pendidikan gitu ya kan yang dimaksud Panglebur ya kan? Sendang Panglebur Apakah di lokasi ini Pati Gajah Mada pernah mengunjungi lokasi ini? Iya Pak Semak Satrian, Sampara Pati Gajah Mada pernah mengunjungi lokasi ini? Apakah Jendengan pernah dapat Pernah dapat bisikan kaib? Dari leluhur? Jendengan pernah? Biasanya mungkin Barang-barang disini kan habis Mimpi bertemu gila Oh berarti barang ini ditemukan waktu mimpi gak? Iya setelah mimpi itu Oh setelah mimpi? Makanya saya dulu kan gak ngerti Barang-barang Padahal kalau kita lihat itu Sebenarnya benda-benda kuno aja kan ya Misalnya sekarang mulai Sejak mimpi itu saya nemu apa Saya kumpulkan Misalnya selesai disuruh Mengumpulkan dan menjaga gitu kan Oh penjendengan Dapat WC Atau dapat bisikan kaib ya kan ya Dari leluhur Disuruh mengumpulkan Untuk merawat gitu kan? Iya Untuk mengumpulkan dan menjaga Dan gak boleh dijual gitu ya kan Pernah menemukan benda apa saja kan? Ya bisa sih Pertama ya batu-batuan Batu-batu merah Selain batu Dan juga selain batu Batu merah dan tembikar Pernah menemukan Harta karun atau emas Belum wang Atau kuningan Tembaga Uang gobok Belum pernah Ya cuma benda-benda gitu aja ya Kan Barangkali pemirsa penasaran Atau sahabat kita penasaran Bisa ditunjukkan Benda Yang dibawahnya pohon itu loh kan Itu kan Kayaknya itu Terbungkus Kain mori ya Bisa ditunjukkan Nah ini lho Ini kita ditunjukkan Benda Pusyaka ya Soalnya kalau kita bilang Pusyaka itu Tidak harus keris ya Benda Sangsaka merah putih itu juga Pusyaka lho Pusyaka Negara kita NKRI lho Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah ini benda Yang dibungkus Kain mori Nah ini Bisa ditunjukkan Kang Oh enggak boleh dibuka Alasannya kan Kenapa kan Ya Ini pengetahuan Oh gitu Pengetahuan Kan ini ada Kayaknya dibungkusnya Berkasih warna Merah putih Apakah ada Ada bisikan dari Mana itu Bisikan gaib Atau gimana Menangkapkan Tidak boleh Dalam Dalam Berarti ini tertancap Ini berapa meter Tingginya Maksudnya tingginya Benda ini Benda tua ini Ini lho Kalau kita lihat itu Tadi itu Mas Karim bilang itu Benda Apa Batu kotak Apakah ini Lingga Atau Batu yang lainnya Atau batu Candi Atau Arca Soalnya ini Terbungkus Kain mori Ini kalau kita lihat Sepertinya itu Batu kotak Ini kayaknya Bahasanya itu Menhiri Tempat Pemujaan Atau Batu lainnya Kita ga tau Soalnya di lokasi ini Ada sebuah Temuan Lagi Ini sebuah Gandi Atau batu Alat untuk penumbu Meramuan Membuat Ramuan Opet Waktu era Zaman dahulu Apakah ini Pemunggiman kuno Dari era kerajaan Majapahit Atau Pramajapahit Soalnya disini Ada sebuah Batu-batu Yang berdiri tegak Atau Merentol Merentol Gitu ya Kang Sampai Nekarani Waktu apa Ini Ini Kayaknya itu Memang Kayaknya itu Jenisnya Lumpang Lumpang batu Yang Amit Nah ini Alat penumpuk Itu Jeglong Itu beropak Kayak gini Dan Di bawahnya Pohon Besar ini Ini akarnya Juga menjulang tinggi Ini Kayaknya itu Seperti Kayak Kalau kita Tarik dari sini Sepertinya Kayak ular Yang sedang Bertapa Apakah ini Tempatnya Ular Bertapa Kita gak tahu Ya Soalnya Sangat ringet Sekali Ini Menggelantong Seperti Kayak ular Bentukan Alam Apakah ini Pertanda Atau Gimana Kurang tahu Ini Kang Karim Kang Karim Kan hanya Kurang tahu Soalnya Ini Kalau kita Tarik Bentukan Alam Ini Akar Yang Seperti Sepertinya Itu Menggelantong Ini Seperti Ular Yang Sedang Bertengker Kayak gini Yang Dibawahnya Pohon Ini Dan Juga Banyak Sekali Artifak Terutama Itu Dari Jenisnya Batu Lumpang Fungsinya Batu Lumpang Itu Dulunya Sebagai Tempat Ramuan Bumbu Bumbu Masa Dan Juga Untuk Meramu Jamu Apakah Lokasi Ini Itu Dulunya Tempatnya Tabib Kita Tidak Tau Semoga Lesteri Semoga Terjaga Yang Masih Sangat Asli Sekali Dan Juga Sangat Adem Sangat Cocok Kita Review Rahayu Rahayu Salam Budaya Jas Merah Dan Sekali Melupakan Sejarah Leluhur Nusantara Wassalam Tempatnya Lokasi Ini Di Desa Karangasem Dari Kecamatan Kutor Jomo Jogerto Jawa Timur Indonesia 안뇽 I Kecamatan Mutt Jawa 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 Kurt Nusantara Meg Is aca Mutt Mutt saved